Seorang petani menjadi korban pemerasan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU Seragen saat korban membeli BBM bersubsidi. Suparno, petani asal desa Tunggul Seragen, menjadi korban pemerasan tiga orang tak dikenal di SPBU Tunjungan, Kecamatan Sambung, Macan, Seragen. Berdasarkan rekaman kamera pengawas terlihat saat pengisian pertalai di dalam jerikan, datang sebuah mobil berplat nomor H. Dua orang laki-laki keluar dari mobil dan berkati Suparno sambil memotret dan mengambil video. Kemudian seorang laki-laki lain datang berbincang dengan Suparno dan petugas SPBU. Tiga orang tersebut menuduh Suparno menimbun BBM bersubsidi dan mengancam akan dilaporkan ke polisi, meski Suparno sudah menunjukkan surat rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan. Ketiga pelaku berhasil memeras jumlah 450 ribu rupiah. Pelaku tidak hanya memeras Suparno, mereka juga berupaya memeras pengelola SPBU Tunjungan. Pemilik SPBU, Fatur Rahman mengaku dihubungi lewat pesan singkat. Kemudian Fatur Rahman memberikan surat edaran syarat pengisian jerikan maksimal 30 liter untuk pertanian. Sesuai ketentuan surat edaran dari pemerintah Kabupaten Seragat. Pembelian BBM dengan jerikan maksimal 30 liter per hari boleh dilakukan oleh para petani dan sektor usaha mikro, perikanan, dan layanan umum. Pembelian BBM hanya boleh dilakukan di satu SPBU sesuai permintaan pemohon dengan menunjukkan surat keterangan atau surat rekomendasi dari Kelurahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.